Polisi dan kantor cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama Kepala Sekolah SMA dan SMK di wilayah hukum Polresu Kabumi Kota menggelar rapat koordinasi penanganan tawuran antar pelajar. Hal itu dilakukan lantaran maraknya aksi tawuran yang terjadi di Sukabumi bahkan hingga merenggut korban jiwa. Untuk mencegah hal itu polisi akan melakukan patroli siber untuk mencegah tawuran pelajar yang dipicu saling tantang dan provokasi di media sosial. Dalam patroli siber itu polisi akan mengawasi media sosial yang digunakan para pelajar untuk merencanakan aksi tawuran dengan pelajar lainnya. Patroli siber ini dilakukan untuk memantau aktivitas media sosial khususnya grup pelajar yang disinyalir sebagai grup yang berisi provokasi yang mengarah ke tawuran. Apabila ditemukan indikasi akan terjadinya tawuran maka polisi akan cepat melakukan tindakan dan mengejar akun yang menjadi pemicu tawuran. Kita sudah dibentuk juga sudah beberapa lama kita ada cyber patrol untuk patroli di medsos-medsos. Nanti kita laksanakan pelaksanaannya di lapangan juga dengan tadi bentuk-bentuk elemen masyarakat termasuk netizen. Tekniknya ini upaya pencegahan juga atau dengan masuk ke lingkungan sekolah juga? Tekniknya kita selain pelaksanaan patroli kemudian juga ke sekolah-sekolah kita melaksanakan sosialisasi. Sebelumnya tawuran terjadi di kota dan di Kabupaten Sukabumi yang melibatkan dua sekolah. Dalam tawuran itu polisi berhasil mengamankan beberapa pelajar yang terlibat tawuran.